Wow, marigato guys. Kita mau cobain ya. Jadi ini tuh sate-sate yang Jepang gitu ya? Sate-sate yang foodstreet di Jepang guys. Oh ini ada yang? Inoki. Inoki. Sama gue juga di beef yang udah di roll, terusnya ada Inoki di dalemnya terus ditusuk-tusuk dibakar ya. Jangan selalu seperti ini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sate-sate Jepang ini takut menguras dompet. Tenang aja, ini tuh murah banget Besti. Harganya mulai 7 ribu rupiah aja. Iya. Wah, enak banget ya. Enggul, rasanya lebih ke manis, gurih. Karena kalau Jepang itu kan lebih banyak ke saus-saus manis ya. Manis dan gurih. Ini Inoki masih kelinis-kelinis di dalem. Baginya juga empuk, gurih, enak banget. Ini mau cocol pakai ini deh, sausnya. Ini ada cocolannya ya? Ada. Terus dia kasih cili flax. Lalu cabai bubuk. Di sini itu tersedia daging ayam dan juga daging sapi. Tapi itu terserah Besti. Mau pesen yang mana? Kalau aku sih dua-duanya. Aduh Besti, pasti kalian penasaran kan sate sama Anwar lagi ada di mana sih? Kok satu sateannya kayaknya menggoda banget. Jadi ini kita lagi ada di Erotikai Izakaya. Jadi best di sini Besti, ada banyak banget macamnya. Selain tadi sate yang isi Enoki itu, ini ada yang isi mozzarella. Kita cobain ya guys. Yuk. Aku mau sausin lagi. Ternyata cili flaxnya itu enggak pedas loh guys. Cuma kayak bikin keremput-keremput. Buat kalian suka pedas ya. Mojanya ada di dalam. Dagingnya empuk. Ini bikin melted ya. Jadi kalau kayak gini gak usah pakai nasi. Ini udah kenyang banget dicemberin kayak gini kan. Di dalamnya tuh moja. Dibalut dengan daging yang gurih, nikmat.